Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel ini Dan kita akan melanjutkan seri kita di The Witcher Jadi di video sebelumnya kita udah berhasil ngebongkar Betapa jahatnya warga-warga desa Vizima ya Dari referen yang dia sudah tahu kalau Warga-warga sekitar Vizima itu menjual anak-anak ke Salamander Tapi dia tidak berbuat apa-apa Dan bahkan mengambil keuntungan dari itu Lalu kita tahu Heronbok juga yang ternyata Bekerja sama dengan Salamander dengan mensuplai senjata mereka Lalu kita tahu Odo juga yang ternyata Dialah yang membunuh saudaranya sendiri Dan mengkambing hitamkan Seorang Witch yang namanya Abigail Lalu di video sebelumnya juga kita sudah berhasil mengalahkan The Beast Si arwah anjing penasaran Yang semasa hidupnya dia ditindas Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan lagi kisah dari The Witcher, Geralt of Rivia ya Karena kemarin kita sudah mendapatkan paspornya kan Dari mayatnya si referen itu Jadi sekarang kita harusnya udah bisa masuk ke kota Vizimanya So, let's go Belum apa-apa udah disambut Suara melolongan anjing ya Oke jadi kita disini udah punya yang namanya paspor Nah ini Letter of Safe Conduct Ini buat kita bisa masuk ke dalam kota Vizima ya Oke kita coba lihat jurnal kita dulu Kita udah berhasil ngalahin Salamandra kan Tapi kita masih belum tau yang namanya Berenggar ya Dia The Witcher juga Sama seperti kita Tapi dia kabur dari Salamandra Dan sekarang berada di kota Vizima Nah kita nanti kita coba cari dia ya Lalu ini I have the permit Oke kita berarti harus ke in dulu guys Untuk ketemu sama Shani Yang digangguin sama preman-preman kemarin itu Oke semua questnya itu harus mengarah ke satu tempat ya Di kota Vizima Berarti kita harus ke in dulu ketemu sama Shani By the way ini kenapa banyak mayat di tanah ya Apakah mereka dibantai atau gimana Kalian lihat sepanjang jalan ini banyak mayat Oke kita sudah sampai di in Mungkin kita istirahat sampai pagi dulu kali ya Baru abis itu kita melanjutkan misinya Karena gelap-gelap gini gak enak By the way guys Jadi ternyata Gue baru tau ini ya Jadi kita punya talent Namanya Herbalism Nah Herbalism ini Bisa bikin kita itu Bisa mengidentifikasi Dan kita bisa Mengumpulkan Tumbuhan-tumbuhan yang bisa dipakai buat Alchemy juga Jadi bukan pake buku ya Kan kalo sebelumnya kan gue ngiranya mesti Oh kayaknya kita mesti pake buku dulu deh Supaya kita bisa tau Terus kita bisa ngambilin Herb-herbnya Ternyata gak guys Kita harus lewat pake talent ini Oke temen-temen Eh sudah pagi Sekarang kita akan ketemu dengan Shani Dimana kamu Shani Shani dimana kamu Itu dia Shani nya guys Guys Shani Geralt Gerold Kau tak apa-apa? Aku sangat riset Aku tak apa-apa Aku akan beritahu Aku akan beritahu Apa yang terjadi Sejauh ke Vizima Aku sudah selesai Kepala dengan perempuan ini Aku juga Aku harap Aku tak pernah pulang Ini tidak terlalu Bukankah Berapa kriminal yang tinggal di sini Tuh Terlalu banyak kriminal yang tinggal di Desa-desa Vizima ini Tetapi Aku terkejut Adakah kamu tahu Bagaimana keadaan keadaan keadaan? Tidak Mereka tidak tahu Mereka menciptakan dengan keadaan keadaan mereka Sampai 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 Dan semua yang mereka perlukan Itu Hati 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 Ayo Vizima Tunggu Hati Kadang-kadang masih lucu ya Teman-teman liatin animasinya Tahun 2007 ini Masih begini gitu ya Jauh banget sih Kalau dilihat sama game zaman sekarang kan Kayak GTA 5 itu udah Wah Dulu Kalian sadar gak? GTA 5 itu udah lama loh Keluarnya Tahun 2015 Udah 4 tahun lalu Dulu pertama kali liat GTA 5 tuh Kayaknya Wah Banget gitu Keren banget Fisiknya bisa begini Wah keren banget Kita melihat sekarang game Sampir semua kayak gitu kan Jadi ya Ya udah biasa lah Standar Modern game kayak gitu lah ya Nah ini guys Kalian liat kan Banyak mayat-mayat Di sepanjang jalan kita Menuju kota Vizimanya Jadi entah Mereka dibantai Atau Atau gimana gitu Sama salamander Mungkin ya Gue gak tau juga Tuh tuh Adalah gitu Mayat No Banyak banget Bersebaran Dimana-mana Dan ada kucing Hei kucing Wah Keren nih pemandangannya Ini game tahun 2007 loh guys Oh Sunny kok kesana Bukan bisa langsung aja Oh yaudah kita ikutin aja deh guys Wuih kaget gua Damn Wait ada apa ini Ada apa Sunny Oke berarti bener guys Warga-warga Desa Vizima yang tadi itu Kayaknya dibantai Gue gak tau deh Sama siapa Karena tadi Si Gerath tuh ngomong The beastnya udah mati Salamander juga udah mati Bahkan warga-warganya juga Petani-petani disini Mati semua Iya tenang-tenang Sunny Ayo Hei Mikul 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 Saya mau masuk ke kota ya Ini saya udah punya pasportnya Mikul Aku harus masuk ke kota Aku punya pasport Minta maaflah ke Ilsa Mikul Minta maaflah ke Ilsa Mikul Kan kamu yang udah menyebabkan dia Jadi bunuh diri Wah ada apa ini Kita di jebak Sergeant That witcher's here That's what I told you about Who do we have here Mikul Is this the man we want Yes sir Sergeant sir It's that filthy freak the witcher A blasphemer and a counterfeiter Do I guess well Yes He asked who's allowed into the city Then came with that That letter of safe conduct From the order And if that's a knight of the order Then I'm princess Ada Son of a bitch Waduh Kenapa ini Loh kok itu jadi berantem What Oke kita udah masuk chapter 2 guys Ternyata Harusnya kemain kita sekali Ingat saja ya Dikit lagi ternyata Yaudah kita lanjut aja Hey Let me out of here I'm innocent Those five pounds of fish tech Were for personal use Hey you Jailer At least move me I don't want to be with the politicals Politics makes you rot I'm a decent thief Let me out Shut your trap I'm busy Jethro Sibuk makan You looking to kill me That thief's bugging me Thief Right And I'm here with the politicals Scandalous I said shut up Stop screaming or on my mother's life I'll bloody smash your junkie mouth I'm so fucking ludly beautiful What's your problem whitey You want to dance the viseeman Come on I want to see your hands in the air Wow What's this What's this What's this You want to fight or not Profesor Move it You're free What What How ironic Our paths cross again Lo 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 So far Fear not witcher We'll meet again I assure you You're making a mistake This man's a murderer You've failed to grasp the basic rules governing this world You're a genetically modified murderer with no place in modern society But we'll tend to that problem next time Farewell I can't wait Wow Okay guys Okay Gue sedikit bingung disini Pertama kenapa Profesor tuh bisa dikurung disini juga Bersama sama kita Apakah artinya Oh iya bener Dia keneng Salamander kan Dia termasuk ke dalam grup Salamander ini Tapi kenapa dia di penjara gitu Coba nanti kita ikutin ceritanya Siapa tau kita bisa bisa tau kenapa Profesor tuh bisa masuk ke penjara disini Apa kita harus ngomong sama si Masih muscle man ini kali ya Relax Relax Nggak mau berantem lagi deh sekarang Terus kita harus ngapain guys Kita nggak bisa ngapa-ngapain ini Oh ini Greetings white one Tomorrow's my big day Why are you here elf Delighting in the last moments of my life Or trying to I hang tomorrow Oh Dia mau dihukum hati guys Mau digantung I've always found games pleasant And Jethro let me keep my dice If you don't have your own set We can share mine Hmm Kita malah main Oke kita coba ya Gue nggak ngerti sebenernya mainnya gimana sih Kita coba aja lah ya Wah apa ini Satu aja Oke Gue harus ngapain nih Oh ini Lucu ya ada minigame nya gini Gue jadi inget yang di The Witcher 3 sih The Witcher 3 tuh juga ada kayak minigame gini ya Tapi lebih enak sih Dia tuh minigame nya tuh kayak Kartu gitu Kayak Yu-Gi-Oh Nah semacam Yu-Gi-Oh Nah itu keren deh Aduh udah kangen banget deh main di The Witcher 3 Oh kita naikin Kayaknya kita dapet yang bagus deh Yeah menang Hah? Kita besok pagi Kita besok pagi aku kasih Oke kita coba lagi roll dice lagi ya Gue nggak begitu mengerti sih mainnya bagaimana Ini wajar ya guys Karena gue emang nggak pernah main beginian gitu Entah kenapa gue nggak menarik main beginian Wah kita sama seri 0 aja Ini apa nih kita bisa naikin gini Oh kita bisa pilih Yang nggak sama aja lah ya Yang ini aja nih Wah nggak dapet guys Oke gue mulai mengerti mainnya gimana sekarang Dan gue menang gue gak ngerti Oke udah cukup Oh dia lagi Si gendut ini lagi Oke kita harus berantem sama orang ini Tadi bener berarti ya guys ya Kita harus main dadu dulu nih sama dia nih Baru bisa lanjutkan ceritanya Kita berantem Oh sakit tuh Aku harus membunuhmu you bastard Oh gue gak ngerti gak ngerti Ini beda lagi nih Combatnya beda lagi sama kayak pedang You bastard Oke Ya ampun Slow motion dong guys Gila gak lo game-game jadul nih Udah ada slow motion Terus apa yang terjadi Kalah deh udah Oke guys Jadi Tadi si Penjaga ini tuh ngomong Dia apa Ada monster yang dateng Namanya kokketris tadi Apa yang manggil Kokketris kali Kokketel itulah pokoknya Kokketris Nah jadi Ada Ada orang yang mau Ngebantuin lawan kokketris Nanti kalau udah berhasil ngelawan si monster ini Dia bisa bebas Nah itu katanya Tadi si yang mau ngambil tuh Sebenernya yang ini nih Si muscleman yang ini nih Orang berantem sama kita nih Tapi kita mau dong Kita mau aja Gua mau ngelawan gitu Karena kan Kita kan emang Pembunuh monster kan Sebenernya Jadi yaudah Kita aja yang ngelawan kan Kita bilang ke dia Woi Saya ini nyelamatin nyawa kamu Kokketris itu bukan Lawan yang bisa dianggap remeh gitu Oke kita lanjut aja yuk Ayo 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 Putu senjata Oh Witcher's sword Silver sword Taller Di Taller Di Taller Oke Oke sekarang Ternyata ada Kita dapet pedang baru Namanya Silver sword Pedangnya Witcher ya Karena emang setau gue Witcher itu punya 2 pedang Jadi pedang besi biasa Sampai satu lagi pedang silver Oh iya Mana pedang silver What's up The sword Where was it Hurry up I don't have all day Yes We also confiscated a potion Once you've completed your task Collect your belongings From behind the bars Oke oke I'll ask about it Then I'll get the professor Stupid The professor just does the wet work If you want to be effective Anda akan menyerang pada bosnya. Tapi saya berharap Anda akan berhasil. Dia adalah pemain besar. Dia memiliki... Koneksi. Saya akan menemukan dia. Pertama, Anda harus menjelaskan dengan kockatrice. Tengok kemampuan saya. Saya akan kembali. Dan saya akan ingin semuanya kembali. Profesor itu cuma... Ya pemain-pemain kecilnya lah. Dia punya atasannya lagi yang lebih besar. Harusnya kamu mencari yang itu. What is this? Nah ini pasti Drowner nih. Geli banget ngeliat ya. Oke, kita udah punya pedang baru guys. Lihat pedangnya keren banget. Silver sword. Yoi. Loh kenapa nih Drowner nya? Waaah. Oh my god. Gokil. Keren cuy. Oke kita dapet potion buat ngeliat dalam gelap. Ada apa nih? Yes, yes. Nah itu. Gila. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Memperjuangkan kemerdekaan kita dengan Melawan monster Tadi dinosaurus lah gue ngomongnya ya Sama kokatris Cukup seru video kali ini ya Karena kita baru pertama kali ini Ngelawan monster ya Bener-bener monster gitu Kalau yang kemain-kemain kan cuma ngelawan gold Sama beast The beast tuh monster juga sih menurut gue Tapi ya beda lah Oke jadi tadi kita udah dibantuin sama temen kita tuh yang baru Kayak seorang kesatria gitu namanya Siegfried Nah katanya dia juga Ada curiga gitu Kalau ternyata Salamander tuh ada di dalam Pemerintahan di Vizima ini gitu Ternyata dia kayaknya orang baik deh Karena dia ngasih tau ke kita Dia punya temen detektif gitu Nah kita suruh dateng ke dia untuk Konsul masalah Salamander ini Oke sampai sini dulu video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Jika kalian suka video ini Jika kalian tidak suka dislike juga tidak apa-apa Share ke temen-temen kalian supaya Channel ini bisa terus berkembang Terima kasih sudah menonton Bye bye Ciao Bye bye Intro This is the way you like Maybe I could waste my time on you Never mind all of worries If you do it just the way you like Maybe I could waste my time on you Maybe I could waste my time on you Terima kasih.